Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil mantan Menteri Bidang Perekonomian Kwi Kiyan Gi sebagai saksi atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kwi Kiyan Gi datang ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi bagi mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyat Tumenggung yang diduga mengusulkan disetujuinya penerbitan Surat Keterangan Lunas terhadap obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Selain Kwi Kiyan Gi, KPK juga melakukan pemanggilan terhadap Arief Surawi Joyo sebagai pihak swasta namun saksi Arief tidak terlihat hadir di gedung KPK hari ini. Pemeriksaan sebelumnya dengan hari ini, apa yang merupakan dari Keterangan Paku? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Terima kasih telah menonton!